Apa kabar guys? Kembali bersama saya, Beans Aryo Apa namanya persiapan menuju pernikahan ini banyak yang makin kepo gitu kan Oke 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 Jadi kita ya udah kita jawab sebisa mungkin karena banyak banget pertanyaan kalian Jadi aku jawab yang paling sering ditanya dan yang bisa dijawab Wah kayaknya bakal serun ini kayaknya akan membawa kita ke masa-masa lalu nih Ke masa-masa The history oke apa yang pertama Dari life of panisa Life of panisa hello Pertama kenal Kak Bima gimana Kak Wih untuk aku ya Gokil Gimana atau gimana atau gimana nih maksudnya Gimana atau gimana sesuai pertanyaannya Gimana Gimana Oh kalau gimana Oh my god udah lama banget Jadi ini aku sekalian ya Jadi ada beberapa pertanyaan juga yang ini aku bacain ya Dari Widya.e Gimana Kak Bima dan Kak Sena pertama kali ketemu Ini menjadi satu kesatuan Ini menjadi kesatuan Abis itu dari Richmore 9 Kapan pertama Kak Shen dan Kak Bim ketemu Wah kapannya Emang kamu inget kapannya banget Wah Setelah tahun Setelah Maka dari itu Aku kalau Tanggal inget Karena itu di sebuah acara Entah dulu Oke 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 Em Aku juga inget kalau tanggal sih Enggak Kami salah kan 17 Agustus tahun 45 Ini lah hari kemerdekaan kita Aku tahu Kak B bakal salah dan Kak B bakal mikir itu Karena Kalau Kak B inget lagi itu tuh ulang tahun sebenernya Oh gitu Oh gitu Oh gitu Oh gitu Tonton baca Kan kita mau nyeprokin Oh iya 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 Cuman sekalian 17-an Kamu yakin 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 100% Kamu yakin gak waktu itu kamu nunggu lu naik sepeda gitu Itu di hari itu Itu hari itu Itu hari itu Oke Jadi gini Kak Bima dulu coba Jadi Jadi gak emang ngasih tau your side of the story Intinya adalah gini Jadi waktu itu gue tuh temenan sama sepupunya Shanna Nah jadi gue sering main ke rumahnya nih Ke rumah sepupunya Yang mana Shanna itu gak jauh tinggalnya dari situ Dan Pada saat itu Enggak jauh bukan jauh Iya enggak jauh dari situ Dekat guys deket Iya makanya enggak jauh dari situ Iya Enggak jauh Soalnya tadi kayak jauh dari situ gitu Sumpah aku ngomong gak jauh Ada enggaknya cuman kepotong Oh iya 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 Abis Abis itu Pokoknya gue inget Jadi pada saat gue suka main kesana Sepupu-sepupunya temen gue ini tuh Pada dateng semua Nah salah satunya adalah Roshanna Dan dia nongol dengan sepedanya Cek 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 Pokoknya itu kayak Potongan-potongan memori Karin beberapa tahun lalu ya Enggak aku inget banget Aku sih inget itu Sorry ya guys Kalau cowok tuh kayaknya kurang-kurang sensitif Aku juga inget bukan karena aku Ingat gara-gara ada Bima nya sih Lebih karena aku gak tau kenapa Aku inget aja jadi gini Jadi pada hari itu Salah satu yang bikin aku inget Aku tuh baru beli sepatu baru Ingat banget tuh waktu itu sepatu Nike Pokoknya sepatu sport gitu Jadi aku langsung pakai Aku happy banget Nah di hari itu Ulang tahun saudara aku Tanggal 19 Agustus Terus Terus kata Kan aku rumahnya gak jauh nih Terus kata mamaku Eh itu pada mau surprisein Vesa gitu Oh oke oke gitu kan Akhirnya Vesa ini saudara aku Akhirnya kita ke rumah dia lah Ke rumah dia Dan ternyata Enggak hanya kita Udah ada temen-temen Vesa juga Salah satunya Bima Oke Gitu aku dateng sama Rombongan Sama Karin Sama adek aku Naik sepeda kita berdua Habis itu bawa walkie-talkie Walkie-talkie juga aku baru beli Jadi aku seneng banget tuh Udah dapet sepatu baru Walkie-talkie baru gitu kan Aku dulu tomboy guys Eh 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 Kayaknya bawa plastik resek gitu Isinya telur ceplok gitu Sama terigu Sama terigu ya Pokoknya zaman dulu kan Suka surprise-surprise yang telur ceplok gitu kan Bantuan-bantuan ya Eh ini kalian pegangin dulu ya gitu-gitu Langsung ngomongnya Kita belum kenal gitu kan Dia kan suka SKSD Cuman dia tahu kayak Kita saudaranya Vesa kan Ya udah Itu pertama kali kenalnya Nah tapi itu Kira-kira berapa tahun lalu tuh Udah lama banget ya Ada gak 14 tahun lalu Pokoknya aku masih SD tuh Enggak masa tahun ya Kira-kira berapa tahun lalu Ya mungkin nanti kita harus tanyakan ya Kira-kira 14 tahun kayaknya ada deh Pokoknya udah lama banget Lama banget Disitu ketemunya Dan Aku masih agak berpikir sih Mungkin gak sih Kita sebenernya udah kenalan sebelum itu Makanya aku kesan Langsung nyapa kalian Mana mungkin kalian ketatang Sini-sini Enggak mungkin juga Kayak gitu Secara itu bukan Bisa Iya tuh kan Jangan-jangan Sebelum itu Kita tuh udah pernah Dikenalin Enggak Mungkin Pas aku datang lagi Baru pernah datang Makanya aku udah inget Dan recognize kalian Nah Katanya Cowok-cowok-cowok Aku fix banget Aku yakin sebelum itu Kita udah pernah kenal Ya udah Gak usah kita jawab Kurang lebih sih Karena kalau di detailin banget tuh Bakal Banyak pasti Oke Next Next Dari Kalis Kalis H Malva Apa yang membuat Kalian berdua mau melanjutkan kejenjang yang lebih serius Ini kan nanti ya Maksud dari kenal langsung serius ya Iya Gokil Tidak dulu deh Ini di skip dulu Nanti langsung gitu kan Oke Ya sudah Dari Ataya.wa Apa sifat yang paling disebelin dari satu sama lain Oke kamu duluan deh Satu hal aku jadi satu hal udah fix Gak sih sebenernya Pas satu dipikir ada yang kedua Ada yang keempat Mungkin lah Nama manusia tuh gak ada yang sempurna Ya dong Pasti pasti perbedaan enggak ada ngomong begitu dan perbedaan tuh pasti selalu ada cuman gimana cara kita bisa mengatasi kalau aku ya tapi salah satu yang dari dulu sampai sekarang deh aku yang paling memorable buka yaitu sih aku pikirin deh gitu aku udah yakin banget aku lagi mikir gajah gini-gini kan kita Indonesia Oke gajah kucing gajah semut manusia yang aku enggak suka Hai Oke kenapa kan gajah lawan udah jangan kenapa semutnya masuk kuping buat bulu hewan-hewan besar makanya tahu oke tahu kan conge itu racun makanya nggak jangan punya conge apapun itu binatang itu pasti ada sistem racunnya dalam kuping jadi kalau suit gajah ketemu semut yang menang semut karena bisa masuk kuping kan iya salah makanya tuh guys kan jangan suit gitu lagi deh salah nih nih ahli ahli binatang nggak ada ya anyways itu nggak penting terus-terus-terus yang aku nggak suka jadi salah satunya ya yang menurut aku kadang suka jadi ngeselin itu jadi bimai itu kan kalau kalian tahu dia tuh banyak hobi ya banyak hobi atau banyak hal yang dia sukain gitu dan misalnya bisa barang nih contoh barang dia baru beli barang-barang dia suka gitu itu fokusnya tuh langsung ke barang itu aja gitu gitu dan dia tuh tipe yang harus bersihkan dengan itu dilapin itu sangat amat dia walaupun di satu sisi aku suka karena dia jadinya tuh jatuh cowok yang kayak bersih gitu cuman apik cuman karena berlebihan-berlebihan itu ngeselin kayak undi lapin handphone itu tuh ini kalau ngeliat handphone karena Bima itu namanya layar gak pernah berminyak gak pernah ada sidik jari lalu lap terus selalu item yang kinclong gitu loh dulu tapi sekarang aku udah berkurang-kurang tapi masih ada masih ada yes ini boleh berapa sih sebutnya satu aja udah kalau aku semuanya yang dari dulu sampai sekarang adalah dia kalau ditelepon sering banget nggak diangkat Wah gila sih kita tuh sampai sering lu berantem sampai gue tuh pengen banget bisa berantem besar banget besar gue pengen banget beliin dia kalung yang handphonenya bisa di game loh eh jam sekarang tuh ada itu jam pokoknya entah apapun itulah pokoknya tuh iya ampun lu usah buat pokok buat telepon gak ada sedangkan dibalik buat telepon itu bukan yang bukan yang gimana gimana cuman ada gue tuh kadang pengen kayak tahu dia dimana dia aman atau enggak gitu kangen kadang pengen ngomong sayang tapi kalau di lepon dia enggak keang enggak ah gila gue tuh bete dan itu masih kebawah sampai sekarang dan dulu itu buat gue masalah yang sangat besar banget tapi sekarang gue udah lebih yang kayak gini gue telepon setelah nggak diangkat terus gue khawatir yaudahlah tapi sebenernya kalau ada sisi positifnya nggak sih disitu kan jaman sekarang nih orang yang udah terlalu touch sama handphone mereka kadang tuh aku kayak ya udah handphone aku nggak usah deket-deket handphone terus loh bukan masalah gitu dan kadang disayang kamu ada bagusnya nggak nggak touch sama handphone berarti nggak selalu ngeliat social media nggak selalu buka-buka social media tapi ada di situ di saat orang yang penting ngelepon itu lain ceritanya aku nggak minta kamu begini tapi pas aku aku telepon hello aduh alhamdulillah diangkat gitu oke oke next kata Gabriella Clarita kepo dengan awam mula kalian menjalin hubungan dan sempet LDR yang bertahun-tahun nggak no untuk LDR nggak pernah dan aku sih jujur nggak bisa dan nggak suka LDR karena aku tipe orang yang kalau ada yang aku sayang itu aku harus deket aku harus ada dalam jangkauan aku gitu ya nggak jangkauan tangan juga cuman enggak kayak Aduh luar negeri kangen nggak bisa ketemu gitu itu kayaknya paling menyakitkan deh karena itu anak paling kecil guys jadi sangat manja ya ya gue termasuk orang yang manja dan gue orang yang senangat besar kasih sayangnya jadi kalau gue sayang gue tuh harus yang kayak mengebu-gebu ya harus kangen harus ketemu harus ngomong gitu nggak bisa yang kayak ya ya udah deh kamu take care ya di sana tunggu tahun depan ya aku sabar menanti kamu wakil gila sih tapi apa pertanyaannya tapi itu kan yang itu juga benar berarti nggak per elder cuman dia kepo dengan awam mula kalian menjalin hubungan sumpah kayak kalau diceritain tuh cerita kita tuh ribet ribet dan rumit boleh aku simplify nggak coba aja aku nggak bisa jadi dulunya kita itu bagaikan teman yang seperti adek kakak ya kan tapi adek kakak beneran ya bukan adek kakak adek kakaan ya adek kakak naksir-naksiran nggak adek kakak beneran kayak adek kakak gitu cuman dengan waktu akhirnya kita saling ngenal saling tahu siapa diri kita dan banyak kesamaan dibalik perbedaan akhirnya wah ada rasa sayang yang tumbuh dan akhirnya disitulah terjalin hubungan kita gitu kurang lebih kurang lebih lah itu bener-bener disimplify sesimpel mungkin karena kalau kita buat awal mula dan jalannya itu bisa jadi empat atau lima vlog sendiri Wow gila sih riwah ribet Oke oke nanti pas banget nih menyambung yang tadi dari ppx.ltd kalau cemburu gimana ngatasinnya kalau aku ya aku dulu deh kalau aku cemburu aku pasti bilang ya ngasih aku besi bilang abis ntar ya udah dia memperbaiki cuman aku nggak pernah cemburu yang gimana banget sih sebenernya sih gini sih aku sih termasuk orang yang jelasan gitu tapi ya kalau aku udah enggak udah enggak aku dulu udah lebih tenang sekarang cuman aku lebih yang kemastikan aja bahwa tenang dulu kesana kayak itu kayak hewan buas kembali dulu kayak aku kalau misalnya kesana deket atau apa semua orang maksudnya kayak siapa dia atau gimana atau apa gitu cuman kayaknya kita harus punya kayak kedewasan dan rasa percaya aja sih bahwa ya udah gitu maksudnya kayak kita nggak boleh membiarkan rasa cemburu itu mengisahkan kita apaan sih enggak tapi tapi ya bener kayak gitu kan dia bilang kalau cemburu gimana ngatasinnya iya gitu jadi harus sabar harus harus sabar harus saling yakin karena kadang begini gue dulu tipe orang yang dia selalu ngomong kayak aku sayang kamu I love you gitu sedangnya enggak dia kayak bener-bener kayak biasa aja gitu nggak bales gitu dan kadang kan itu membuat gue ngerasa kayak wah diorang sayang apa kenapa ngapain diomongin ketawa-ketawa kayak orang gila gini hehehe enggak aku maluan banget guys coba kasih tau aku tuh malu tapi itu kayaknya salah satu hal yang gue sangat suka kira-ketawa yaitu dia pemalu gitu karena sekarang ya nggak usah sekarang sih di dulu juga udah banyak cewek agresif dan menurut gue cewek agresif agak menakutkan ya gitu lah menurut gue tuh cowok yang harusnya lebih maju gitu cewek yang pemalu yang konservatif gitu apa sih konservatif ya begitulah ya nih dari Kaila Zahrau apa yang membuat Kak Bima tertarik sama Kak Shena ini aku nggak ditanyakan jadi nggak bisa jawab banyak banget sih banyak banget sih sebenarnya banyak banget sih membuat aku tertarik pertama sih dari hatinya yang baik tentunya gitu ya maksudnya dia punya hati yang baik dia sangat sensitif sayang orang udah kayak gitu sayang orang tua aku juga gitu terus disayang mehewan pokoknya dari situ aja gue udah ngeliat wah gila hati orangnya baik gitu dan menurut gue salah satu modal paling utama gitu dibalik hati yang baik semua itu bisa terbentuk gitu selain itu juga kesamaan dan kecocokan diantara kita cantik terus rambutnya gila makanya nggak pernah boleh potong rambutnya pendek gila kalau dia potong rambutnya pendek bye-bye bye-bye ya enggak ya enggak pendek ya aku cowok itu hal paling gue suka banget dia suka banget rambut panjang gue inget dulu gila gue kalau ke rumah Shana itu dia itu nggak pernah nyisirin rambut dia males sampai sekarang juga pernah itu gue sampai bener-bener seminggu itu saya suka berapa kali itu nyiniat ngisirin rambut dia dan oh gue sisirin rapi gitu kan karena karena Bima itu suka banget ngisir guys jadi kayak dia sendiri kalau ngeletak ngeletak sisiran tapi aku tapi aku enak banget sih kalau misalkan bisnis sisirin dia kayak merasa kayak obat ini kalau sisir tuh enak-enaknya rambut jadi enak banget tapi besoknya malas juga beli sisir ini sebenarnya bukan karena Shana duluan ini sisir tangle teaser buat orang yang suka nyangkut tapi gue yang paling sering ngisir jadi gue walaupun botak selalu nyisir tetep akhirnya enak ya sisir itu dia suka minjem iya akhirnya sepenuhnya gue Mere dia beli tuh gila lihat nih iyalah receh parah Chandra Udiati Oh enggak mau nanya kacau mau bilang kasih anak cantik agak moos moos banget yang bilang merci pantau underscore kan nanti kalau udah punya anak jangan lupa sama dogi-doginya ya iya dong guys yang penting yang paling utama adalah doakan kami insya Allah diberikan ngomongan ya kan yang sehat jasmani rohani itu yang terutama dan yang kedua pastinya yang nama anjing-anjing kita lah bagian dari keluarga kita maka dalam segala hal apapun juga akan kita libatkan gitu nanti anak-anak kita juga akan kenal langsung sama anjing-anjing kita dan ya kita semua jadi family yang besar lah jadi golir family intinya bukan dikurangin tapi menambah tambah amin tampak Amin ya guys Naila Dwi Syafira awal mula ketemu kabima gimana sih kok bisa pas banget sama-sama pecinta binatang ini awalnya udah cuman kalau pas cinta binatang udah dulu suka ya dari dulu emang udah ini udah pernah juga sih aku sisirin tuh langsung yang shiny gila kamu rajin-rajin sisirlah udah dikaruniakan rambut yang bagus sama yang maha kuasa ya oke apa namanya kan jadi tadi apa Oh ya jadi aku dari kecil mamaku teman pecinta binatang aku datang dari keluarga yang pecinta binatang enggak hanya anjing bahkan anjing aku baru akhir-akhir sih pas pegang anjing banget baru pas sama bima cuman dari dulu emang mamaku suka tiba-tiba datang bawa binatang klinci ayam kapas kus-kus marmut dan lain-lain gitu jadi emang masa kecil aku dipenuhi binatang kalau bima lagi serius soalnya kalau bima dari kecil juga ya suka nangkepin binatang parah gila aku bener-bener dari kecil suka banget dengan berbagai macam binatang dia juga suka reptil semua aku semua bahkan semut aku gila aku semutnya suka aku ingat banget aku kecil ya walaupun mungkin agak salah gitu ya aku suka ngeliat tubang semut gitu aku mikir kayak gini Aduh dia udah makan apa ya mereka hari ini ya lalu aku akan tangkapkan lalat buat mereka ya kan pakai gelas udah itu ketemu di kulkas biar alatnya kayak setengah tidur suku taruh di atas tubang semut semutnya akan ambil cukup dia bakal bawa ke dalam lubangnya cukup senang banget gitu atau ngeliat sarang laba-laba gitu kan udah gitu aku nggak ada makanan di situ aku kayak berusaha cari sesuatu Insek buat aku lempar buat laba-laba itu makan walaupun di satu sisi ya itu agak sedikit kayak gimana ya tapi itulah aku udah suka binatang dari kecil gitu dan ya intinya emang kita dari dulu sama-sama kita sendiri masing-masing tapi aku dari kecil udah punya anjing yang mana kamu belum ya kamu baru sama aku udah pernah punyanya cuman pas untuk jaga rumah yang dilap dilepas aja indonesian Oh iya tapi belum belum tahu bahwa seekor anjing itu bisa memiliki sifat yang dulu aku kucing dulu aku kucing dulu aku kucing kita yang pintar bisa dilatih gitu kan jadi luar biasa sih jadi intinya sama-sama pas banget emang emm Nesha.kiran84 kalau udah nikah Separta dan Snowy gimana Kak aku harap mereka bisa akur lagi Oke jadi gini